Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Dibacakan. Terjemah Kitab Suci Al-Quran. Surat nomor 12. Surat Yusuf Yusuf. Jumlah 111 ayat. A'udzubillahiminasyaitonirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. 12. 1. Alif Lamro. Ini adalah ayat-ayat Kitab Al-Quran yang jelas. 12. 2. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab. Agar kamu mengerti. 12. 3. Kami menceritakan kepadamu, Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. 12. 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku. Sungguh? Aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. 12. 5. Dia ayahnya berkata, Wahai anakku. Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia. 12. 6. Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari ta'wil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. 12. 7. Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. 12. 8. Ketika mereka berkata, Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. 12. 9. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. 12. 10. Seorang di antara mereka berkata, Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat. 12. 11. Mereka berkata, Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. 12. 12. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. 12. 13. Dia, Yaakub berkata, Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. 12. 14. Sesungguhnya mereka berkata, Jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan, yang kuat kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi. 12. 15. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, Engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. 12. 16. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. 12. 17. Mereka berkata, Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar. 12. 18. Dan mereka datang membawa baju gamisnya, yang berlumuran, darah palsu. Dia, Yaakub berkata, Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. 12. 19. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. 12. 20. Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. 12. 21. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, Berikanlah kepadanya tempat dan layanan, yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri, Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya ta'wil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. 12. 22. Dan ketika dia telah cukup dewasa kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 12. 23. Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, Marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, Aku berlindung kepada Allah, Sungguh, Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zolim itu tidak akan beruntung. 12. 24. Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. 12. 25. Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih. 12. 26. Dia, Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia, Yusuf termasuk orang yang dusta. 12. 27. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia, Yusuf termasuk orang yang benar. 12. 28. Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya, Yusuf koyak di bagian belakang. Dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. 12. 29. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. 12. 30. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya, pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. 12. 31. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha Sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia. 12. 32. Dia istri Al-Aziz berkata, Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencelak aku karena aku tertarik kepadanya, dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina. 12. 33. Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. 12. 34. Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. 12. 35. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. 12. 36. Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur, dan yang lainnya berkata, Aku bermimpi, membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. 12. 37. Dia, Yusuf berkata, Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua aku telah dapat menerangkan takwilnya, sebelum, makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. 12. 38. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yaakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia, semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. 12. 39. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? 12. 40. Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 12. 41. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu, akan bertugas menyediakan minuman Homer bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalip, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan, kepadaku. 12. 42. Dan dia, Yusuf, berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia, Yusuf, tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. 12. 43. Dan Raja berkata, kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Tujuh tangkai, gandum, yang hijau dan tujuh tangkai, lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang tawil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. 12. 44. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. 12. 45. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. 12. 46. Yusuf, Wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami, tawil mimpi, tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina, yang kurus, tujuh tangkai, gandum, yang hijau dan tujuh tangkai, lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. 12. 47. Dia, Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam tujuh tahun berturut-turut, sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. 12. 48. Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun, yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, tahun sulit kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. 12. 49. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. 12. 50. Dan Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. 12. 51. Dia, Raja, berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, Sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar. 12. 52. Yusuf berkata, Yang demikian itu agar dia, Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak menghianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang-orang yang berhianat. 12. 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. 12. 54. Dan Raja berkata, Bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia, Raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, Raja, berkata, Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. 12. 55. Dia, Yusuf, berkata, Jadikanlah aku bendaharawan negeri, Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. 12. 56. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyianyiakan pahala orang yang berbuat baik. 12. 57. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. 12. 58. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenalinya, lagi, kepadanya. 12. 59. Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, Bawalah kepadaku saudaramu yang saya dengan kamu, Bunyamin, Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? 12. 60. Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku dan jangan kamu mendekatiku. 12. 61. Mereka berkata, Kami akan membuju ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya. 12. 62. Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi. 12. 63. Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yaakub, mereka berkata, Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi, jika tidak membawa saudara kami, sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya. 12. 64. Dia, Yaakub, berkata, Bagaimana aku akan mempercayakannya, Bunyamin, Kepadamu, Seperti aku telah mempercayakan saudaranya, Yusuf, Kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, Dan dia maha penyayang di antara para penyayang. 12. 65. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, Mereka menemukan barang-barang penukar, Mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, Wahai ayah kami, Apalagi yang kita inginkan, Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, Dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, Dan kami akan memelihara saudara kami, Dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor untah. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir. 12. 66. Dia, Yaakub berkata, Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu, Sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah, Bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, Kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Dia, Yaakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. 12. 67. Dan dia, Yaakub berkata, Wahai anak-anakku, Janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda, Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. 12. 68. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, Masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikitpun keputusan Allah. Tetapi itu, Hanya suatu keinginan pada diri Yaakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, Karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 12. 69. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf berkata, Sesungguhnya aku adalah saudaramu, Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 12. 70. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Dia, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, Wahai kafilah. Sesungguhnya kamu pasti pencuri. 12. 71. Mereka bertanya, Sambil menghadap kepada mereka, Yang menuduh kamu kehilangan apa. 12. 72. Mereka menjawab, Kami kehilangan piala raja, Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, Dan aku jamin itu. 12. 73. Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, Demi Allah, Demi Allah, Sungguh, Kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini dan kami bukanlah para pencuri. 12. 74. Mereka berkata, Tetapi apa hukumannya jika kamu dusta? 12. 75. Mereka menjawab, Hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya, Barang yang hilang itu, Maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zolim. 12. 76. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, Kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. 12. 77. Mereka berkata, Jika dia mencuri, Maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata, Dalam hatinya, Kedudukanmu justru lebih buruk. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu terangkan. 12. 78. Mereka berkata, Wahai Al-Aziz. Dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. 12. Dia, Yusuf berkata, Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zolim. 12. 80. Maka ketika mereka berputus asadarinya putusan Yusuf, mereka menyendiri, sambil berunding, dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah dan sebelum itu kamu telah menyianyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali atau Allah memberi keputusan terhadapku. Dan dia adalah hakim yang terbaik. 12. 81. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. 12. 82. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang yang benar. 12. 83. Dia, Yaakub berkata, Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana. 12. 84. Dan dia, Yaakub berpaling dari mereka anak-anaknya, seraya berkata, Aduhai dukacitaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya. 12. 85. Mereka berkata, Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. 12. 86. Dia, Yaakub menjawab, Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. 12. 87. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir. 12. 88. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. 12. 89. Dia, Yusuf berkata, Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu? 12. 90. Mereka berkata, Apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia, Yusuf menjawab, Aku Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunianya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh, Allah tidak menyianyikan pahala orang yang berbuat baik. 12. 91. Mereka berkata, Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah, berdosa. 12. 92. Dia, Yusuf berkata, Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan dia maha penyayang di antara para penyayang. 12. 93. Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku. 12. 94. Dan ketika kafila itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal tentu kamu membenarkan aku. 12. 95. Mereka keluarganya berkata, Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. 12. 96. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya, baju itu, ke wajahnya, Yaakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Yaakub berkata, Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. 12. 97. Mereka berkata, Wahai ayah kami, Mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah berdosa. 12. 98. Dia, Yaakub berkata, Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, dia yang maha pengampun, maha penyayang. 12. 99. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya. Seraya berkata, Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. 12. 100. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgah sana. 13. Dan mereka, semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. 14. Dan dia, Yusuf berkata, Wahai ayahku, inilah ta'wil mimpiku yang dahulu itu. 15. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. 16. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, Ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, 17. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. 12. 101. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian ta'wil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkau lah pelindungku di dunia dan di akhirat, Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. 12. 102. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka, ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. 12. 103. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. 12. 104. Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. 12. 105. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. 12. 106. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya. 12. 107. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya. 12. 108. Katakanlah, Muhammad inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. 12. 109. Dan kami tidak mengutus sebelummu, Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, yang mendustakan Rasul. Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? 12. 110. Sehingga apabila para Rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka, para Rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa. 12.111. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.